Kamu ini siapa sih? Kok sudah langsung ngajari aku? Kadang-kadang ada orang seperti itu. Maka enggak baiknya cara dalam meskipun orang seperti ini, kalau kita punya buku, kasih dia buku, hadiah. Ada mungkin potongan-potongan, cuplikan-cuplikan, video ceramah yang bagus, berkirim ke dia. Kita tidak tahu. Bisa jadi Allah membuka hatinya dengan apa yang kita kirimkan itu. Dan Allah berbuat apa yang Allah gandaki. Allah memberi petunjuk pada kata hamba-hambanya. Ada pun kita menasihati, kita menegur dan mungkin kadang-kadang cara kita juga kurang tepat. Ini malah membuat dia semakin fanatik. Semakin tak libuta kepada gurunya. Yang banyak hal menyimpang dari Quran dan Sunnah. Nah itu salah satu betode. Maka di sini pentingnya, cara di dalam kita berdakwah. Dalam kita mensikapi. Dalam kita menyeru. Ini membutuhkan cara yang baik. Cara yang santun. Kita jangan menunjukkan bahwa kita ini paling pintar, lebih tahu dari dia. Jangan. Tapi mungkin kita dengan ucapan kalimat, saya punya cuplikan cerama, mungkin bermanfaat, silakan didengar. Ini semua dengan kalimat-kalimat yang baik, cara yang baik, akan menarik orang itu. Tapi kalau kita kadang-kadang dengan memposisikan diri sebagai seorang ustad pada orang tersebut, justru itu akan menjauhkan dia dari dari dakwah. Kalau sudah semua diupayakan, disampaikan tetap dia, tetap seperti setiap kala, ya itu sudah urusan dia. Kita tidak boleh kewajiban untuk memaksakan dia.